Untuk jadi murid, lalu kita tidak bisa. Karena itu, kita harus berjuang untuk kebenaran. Kebenaran yang merubah kita, ya Kristus, dengan sifat serius. Yang pertama adalah kita ingin sempurna. Semua kita ingin sempurna, sempurna dalam arti kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Atau martulia, kata sempurna, perfect itu teleos. Setiap kita harus mengalami kesempurnaan, di dalam itu susah memang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Setiap hari kita belajar pelan-pelan, merubah karakter kita, merubah sikap kita untuk menjadi murid. Karena menjadi murid itu tidak gampang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Bahkan pikul salib, yang lebih parah lagi, itu adalah memberikan nyawa bagi Tuhan. Di Indonesia, masih bisa enak-enak, aman-aman, tapi di luar daerah lain, itu sangat susah. Seperti Domingos tadi, yang menyadarkan nyawanya buat Tuhan, perfect tua, bahkan itu sendiri. Yang berikut adalah kita berkomitmen atau berkavenan membuat suatu ikatan. Janji bahwa murid itu akan mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Yesus luar biasa. Dia lebih dahulu memberitahukan kepada dia syarat-syarat mengikuti dia. Ada banyak orang, tidak memberitahukan syarat-syarat untuk mengikuti Tuhan yang lain, tidak pernah memberikan syarat-syarat. Dia cuma janji berkat juga, lu tidak usah pusing, lu ikut aku, gua kasih berkat. Itu Tuhan yang lain. Tapi Tuhan Yesus, dia apa adanya, dia jujur. Dia kasih pilihan buat suara dan saya. Syarat ikut aku, ini begini-begini, lu ikutlah. Nah, jadi kita yang buat komitmen dengan diri kita sendiri. Walau pernah merasa sulit, tetapi kita tetap optimis hasilnya dari kita melakukan hal yang serius ini. Maka hasilnya kita menjadi orang-orang yang disebut korpus jelipti dalam kehidupan. Ketika kita dituduh dalam kehidupan, kehidupan itu tidak bisa menuduh kita karena kita menjadi korpus jelipti. Karena kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi sempurna, kita berkomitmen, hidup kita berubah. Iblis suatu saat akan menuduh kita di hadapan takta Bapak. Tidak bisa, karena korpus jelipti tadi. Saksi, Yesus yang adalah saksi itu akan berdiri di hadapan Bapak dan berkata, saya naik bandi. Saya jadi saksi kepada murid yang ikut saya. Saksi yang disampaikan oleh Tuhan, itu kuat dan malaikat-malaikatnya. Iblis gagal. Kalau saudara menjadi serius. Tetapi kalau saudara enggan yang disebut kiri, merasa mudah, hidup ini mudah, hidup ini gampang, hidup ini enak-enak, tidak bekerja, tidak berjuang dalam hidup ini. Maka hidup saudara tidak akan pernah berhasil menjadi korpus jelipti. Ikut Tuhan itu susah. Katakan amin. Ini susah, tidak gampang. Enak aja orang bilang jadi murid, lalu tidak pernah menikmati proses, tidak pernah menikmati penderitaan, tidak pernah jongkok dalam hidup ini. Susah, saudara bayar harga. Mau ngantuk, mau sakit. Kemarin saya datang sakit disini, mau muntah-muntah. Tapi tetap harus datang. Mudah. Manusia pada umumnya suka menunda. Biasanya orang kalau air sudah sampai di hidung disini, sampai di leher, baru teriak minta tolong. Sudah lihat di Monado. Baru akhirnya sekarang berita-berita hoax atau berita-berita palsu. Muncul bahwa Tuhan Yesus datang di Monado. Lalu bilang itu makanya kamu berdosa, lalu aku menghukum kamu. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menghukum orang. Manusia di Monado sudah terlalu berdosa. Karena mereka potong pohon sembarangan, rubuh pohon sembarangan. Akhirnya Allah berjuruh dengan mereka. Mereka yakin mustahil. Banyak orang Kristen pun masih yakin mustahil. Buat selamat apa enggak? Selamat itu pasti kalau di dalam Tuhan. Yang berikut, mereka menolak untuk jadi sempurna. Padahal Tuhan mau kita sempurna. Bisa kita sempurna. Manusia ada contoh. Elia naik ke sorga. Henok naik ke sorga karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Kalau tidak ada contoh Henok dan lain, mungkin mustahil iya. Tapi sudah ada contoh berarti bisa. Sudah ada contoh berarti bisa. Lagi-lagi. Kemudian mengerti kepada dua Tuhan. Di dalam hidup ini cuma satu Tuhan. Pastikan Yesus yang jadi Tuhan, saudara. Bukan yang lain. Yesus yang jadi majikan, saudara. Bukan yang lain. Bukan diri saya sendiri yang jadi Tuhan atas hidup ini. Kadang-kadang kan manusia begitu. Dia berpikir bahwa ini hidup saya sendiri. Lu enggak usah mengatur saya. Benar, ini diri saya sendiri. Ini hidup saya enggak usah campur-campur. Tuhan enggak apa-apa. Jadi bikin pekerjaan, bikin apa enggak libatkan Tuhan. Orang bebal dan orang bodoh berkata bahwa lihat menengok ke langit dan berkata tidak ada Tuhan. Dia mengatur hidupnya sendiri. Dia pikir bahwa Tuhan itu enggak ada. Tuhan terlibat dalam setiap aspek dimensi, sisi yang kecil dari kehidupan kita sekalipun. Karena itu, kita harus berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Setiap pribadi, setiap saudara dan saya. Saya juga berjuang dengan diri saya sendiri. Pribadi untuk Tuhan. Ambil waktu, baca firman, berdoa dan lain sebagainya. Pelan-pelan saya melihat diri saya ada yang salah. Saya merubah pelan-pelan. Susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Lalu tidak mau berjuang. Susah tetapi harus dilewati. Harus diberjuang. Itu jangan sibuk di sana. Lihat di sini. Oce biarin aja dia. Mengabdi kepada dua Tuhan. Dalam hidup ini, Kristus yang menjadi Tuhan saudara. Kristus yang menjadi junjungan saudara dan saya. Tuhan saudara lihat putar film yang terakhir. film yang terakhir. Film yang terakhir. Ya ini film seorang misionari, J.I. Lyon. Dia dibunuh. Supaya satu suku, namanya suku Wika di Ecuador. Lalu di Kuito bertobat. Dan hari ini di suku itu 100% Kristen. Dara lihat. Hanya karena kematian lima orang. Dia terpanggil. Dia ditombang di salah satu sumai di suku Wika di Kuito. Lihat. Ya. Ya. Asli bentuk di size. selamat menikmati lima orang visionaris mati bayar harga tiba itu supaya Injil Yesus ada disini mereka menjadi Yesus menjadi saksi Kristus selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih